Hai semua, selamat datang kembali bersama saya Rita Melani Di video kali ini saya akan berpagi resep cemilan sotong dari olahan tepung teriku yang super simple dan enak banget Bahan-bahannya juga gampang dicari Yuk sekarang kita mulai ya Pertama siapkan teflon dan tuang 170 ml air atau 17 sendok makan Lalu tuang 1 sendok teh garam 1 sendok teh bubuk kaldu ayam 1.4 sendok teh bubuk lada hitam 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan boleh diulek atau di blender Dan 70 gr tepung teriku protein sedang atau 7 sendok makan Aduk hingga bercampur rata Kalau sudah merata kita panaskan dengan api kecil hingga mengental jadi adonan sambil terus diaduk-aduk hingga bawahnya tidak kosong Nah ini sudah mulai mengental ya Harus sabar diaduk terus sampai jadi adonan Ini adonannya sudah jadi jadi gak perlu sampai kalis banget Teksturnya sampai segini Lalu matikan apinya dan tunggu hingga adonannya suhu ruang Kalau sudah suhu ruang tuang 1 butir telur dan aduk hingga bercampur rata Kalau sudah tuang 150 gr tepung tapioca atau 15 sendok makan Aduk hingga merata Kemudian kita lanjutkan uleni dengan tangan hingga jadi adonan yang kalis Kalau sudah kalis taburkan 1 daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis lalu diuleni lagi hingga merata Daun bawangnya ini harus ditaburkan setelah adonan sudah kalis ya Jadi jangan ditaburkan saat tepung tapioca juga baru dituang Soalnya nanti adonannya jadi susah kalis Nah kalau sudah kita akan bagi adonan dan bentuk jadi bentuk sotong Bagi jadi 15 gram per adonan Kalau mau buat jualan bisa buat lebih kecil lagi sekitar 10 gram per adonan Kalau tidak punya timbangan bisa dikira-kira ya Nah ini adonannya dibentuk bulat dulu Lalu diloncongkan pelan-pelan Kalau adonannya sudah lonjong bagian ujung kanan kirinya lebih dipipikan lagi dengan digulung pelan-pelan Nah seperti ini teman-teman Lakukan hingga adonannya habis ya Nah ini 15 gram per adonan jadi 33 buah ya Sekarang akan kita rebus Siapkan teflon dan didihkan air secukupnya Pastikan sotongnya bisa terendam sepenuhnya Lalu rebus sotong hingga naik ke permukaan Nah ini sotongnya sudah naik ke permukaan Sudah bisa kita tiriskan Sampai sini kita olesi sedikit minyak goreng ya Supaya sotongnya tidak lengket satu sama lain Bagi kalian yang mau nyetok Bisa disimpan di freezer setelah sotongnya sudah terlumuri dengan minyak Bisa tahan kurang lebih 3-5 hari di freezer Kalau sudah tahap terakhir akan kita goreng ya Siapkan teflon dan minyak goreng secukupnya Hingga sotong bisa terendam sepenuhnya dengan minyak goreng Didihkan minyak goreng dengan api sedang sebelum menggoreng sotongnya Kalau minyak gorengnya tidak didihkan dulu Nanti kulit sotongnya jadi kurang renyah Kita masukkan sotong secukupnya Jangan terlalu penuh Karena di awal-awal menggoreng Sotongnya bakalan mudah lengket satu sama lain Jadi dikasih jarak ya Goreng dengan api sedang Sampai sotongnya berwarna keemasan Sambil sesekali dibolak-balik Nah ini warnanya sudah keemasan Saatnya kita tiriskan dan sacikan Udah deh gitu aja simpel banget kan Tara sudah jadi deh Kali ini aku mau buat dua macam varian rasa Yang dicangkir ini rasanya asin aja Dan bisa dicampur sambal juga Yang ditabur wear mau aku campur bumbu tabur ya Ini aku pakai bumbu tabur antaka Aku taburin 3 sendok teh Lalu kita kocok Nah sudah jadi deh kelihatan menggiurkan ya teman-teman Mari kita coba dua-duanya Kita mulai dari yang asin dulu Nah perhatikan teksturnya ya teman-teman Tekstur kulitnya kering dan agak berminyak Karena digoreng pakai minyak ya Mari makan Hmm rasanya enak Rasanya asin tapi gak terlalu strong banget Kalau kalian mau yang lebih asin Nanti garam dan kaldungnya bisa ditambah sendiri ya Sekarang coba pakai sambal Enak juga sih menurutku lebih enak pakai sambal Karena aku suka pedas Next kita coba yang pakai bumbu tabur ya Yang ini teksturnya juga kering ya Dan bumbu taburnya kelihatan bikin sotongnya jadi lebih menggiurkan ya teman-teman Mari makan Hmm yang versi bumbu tabur juga enak banget loh Kalian harus cobain nih Selain itu cara buatnya juga simple kan ya Oke teman-teman sekian resep sotong dari saya Semoga kalian suka Jangan lupa nonton juga video-video ku yang lainnya Karena banyak pengetresep yang menarik untuk kalian coba Sampai jumpa di video-video berikutnya